Intro Assalamualaikum Hai teman-teman Balik lagi di channel aku Amiel Teman-teman gimana kabarnya Aku doakan semoga kalian sehat-sehat Terus ya Amin Nah kali ini Aku mau share lagi kegiatan food prep Tapi kali ini Aku belanja lewat online Dan libur dulu ke pasar ya Selama PPKM ini Aku gak mau dulu Buat belanja ke pasar Jadi aku putuskan untuk beli sayuran online Nanti biasa aku simpan Nama tokonya di deskripsi ya teman-teman Buat teman-teman Yang rumahnya sekitaran Bandung Ini rekomen banget sih Karena pengirimannya cuma satu hari aja Dan pastinya aman Nah ini aku mau unboxing dulu Terus ini aku dapat bonus Seledri Banyak banget Terus juga Kembangko Dan juga Cewek hijau Banyak banget Aku kira Aku kira cuma dapat bonus Satu atau dua ya Teman-teman Gak taunya banyak banget Aku dikasih bonusnya Nah ini bonusnya Banyak banget kan Ada empat item Nah ini aku beli Jeruk lemon California premium Satu kilo Dan aku juga beli Ini pakcoy Pakcoy 500 gram Ini segar banget ya teman-teman Pakcoynya Dan aku juga beli daun bawang Daun bawang Ini juga 500 gram Sebanyak ini Dan biasa Mau aku potong-potong Dan aku masukkan ke freezer Biar awet Nah ini banyak banget nih Dan aku juga ini beli jagung Ini jagungnya satu kilo Dapat tiga peaches Harusnya sih Kalau aku pilih ke pasar Paling dapat Empat sampai lima ya Terus aku beli timun Timunnya aku beli satu kilo Satu packnya 500 gram Ini wajib ada sih Di rumah Buat lalapan ya Teman-teman Dan aku juga beli Wartel Wartelnya Aku cuma beli dikit Cuma 500 gram Dan aku juga beli Ngkol ungu Ini tadinya Aku mau bikin Salat sih Rencananya Jadi aku beli aja Ini 500 gram Ngkolnya Dan aku juga Nggak lupa Beli cabai rawit Ini wajib Ada di rumah Untuk sambal Aku beli Tomat cherry juga Buat salad Teman yang Kol ungu Aku beli 500 gram Aja Ini sebanyak ini ya Ini aku beli Letus juga Dua kayak gini 500 gram Ini untuk salad sih Tapi untuk lalapan juga Enak Ini lanjut Aku beli jahe Aku beli jahe merah Sama jahe biasa ini Besar-besar banget ya Ini aku mau Bikin minuman Untuk pagi hari Lanjut Untuk buah-buahannya Aku cuma beli jeruk Nanas Strawberry Dan lemon Dan aku beli jeruk ini Satu kilo aja Ini isinya Lumayan banyak sih Tujuh Oh iya Ini aku lupa Serehnya Serehnya aku beli 250 gram aja Ini besar-besar banget ya Bisa dilihat teman-teman Ini cocok banget sih Buat campuran minuman Yang tadi jahe Dan aku beli nanas juga Rencananya Mau aku jus Jadi Mau aku potong-potong Terus simpan di freezer Biar awet Dan ini terakhir Buah-buahannya Aku beli strawberry juga Aku beli strawberry sedikit aja Teman-teman Cuma 250 gram Ini kesukaan anakku sih Aku pernah Stok strawberry Waktu itu aku beli Hampir 1 kilo gitu Terus Terus aku simpan di food container Seperti biasa Tapi Sih gak tahan lama gitu Kenapa ya teman-teman Padahal sama aku Dipakaian diatasnya Tisu Ya udah Jadi sekarang-sekarang Kalau aku beli strawberry Sedikit-sedikit Kayak gini Dan ini dia Sayur-sayurannya Udah beres Nanti untuk Daging-dagingannya Aku simpan di akhir Ya teman-teman Dan ini Aku sekarang Mulai food prep Seperti biasa Aku pakai tisu dulu Di bawahnya Ini aku beli Jagung 1 kilo Harganya Rp16.000 Ini rencananya Mau aku masak Jadi bawan jagung aja sih Lanjut Aku beli Pak Choy 500 gram Harganya Rp7.500 Ini Pak Choynya Sagar-sagar banget ya Teman-teman Terus Besar-besar Nggak yang kecil Dan ini Tomat cherrynya Aku beli 500 gram Harganya Rp11.500 Jangan lupa Di bawahnya Dialasin tisu dulu Ya teman-teman Dan nanti Aku cucinya Kalau misalkan Mau dipakai Nggak aku cuci dulu Ini cabai rawit Aku beli Rp250 Harganya Rp15.000 Ini cabai Biasanya Aku petik-petikin dulu sih Kayak gini Biar nggak Gampang busuk Dan semuanya Aku petik-petikin dulu Dimasukin Ke dalam Food container Kayak begini Jangan lupa Jangan lupa Di atasnya Pakai Bawang putih Ini wortel Kembang kol Letus Dan kol Ungunya Mau langsung Aku simpan aja Ke kulkas Karena masih Dibungkus Plastik rub Jahe merah Dan jahe putihnya Mau aku Satuin aja Ke dalam Food container Seperti ini Dan aku Masukin Kulkas Juruknya Aku mau Masukkan juga Ke dalam Food container Ini aku Beli 1 kg Harganya Rp40.000 Karena aku Belum punya Tempat yang besar Jadi aku Simpan Di tempat Ini dulu Ini Stroberinya Juga Mau aku Simpan aja Di tempat Seperti ini Dan nanti Mau aku Tutup Pakai Tisu Supaya Nggak Basah Di atasnya Aku Beli Stroberi Ini Harganya Rp17.500 Rp250.000 Oh iya Untuk Lemonnya Maaf Nggak ke record Lemonnya Aku Nggak masukin Ke kontainer Aku langsung Simpan Sama Atas Jaringnya Lanjut Aku Beli Ceker Sengah Kilo 500 Gram Itu Harganya Rp12.000 Lanjut Aku Beli Juga Dada Filet Ini 500 Gram Lebih Harganya Rp25.000 Daging Dagingannya Udah aku Cuci bersih Semuanya Dan ini Aku Beli Ati Ampelah Satunya Rp3.000 Jadi aku Beli 5 Semuanya Rp15.000 Dan ini Terakhir Aku Beli Sayap Ayam Harganya Rp32.000 Aja Satu Kilo Sekian Sekian Dulu Video Dari Aku Hari Ini Dan Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menonton Sampai Habis Dari